Hai semuanya, welcome back to my channel Buat temen-temen yang baru mampir ke channel ini dan baru tau sama aku Welcome, aku Sabin Kalian bisa follow aku di instagram at sabin underscore lila Dan kalian bisa baca blog aku di lilsabin.com Nah kali ini aku bakal share tutorial makeup yang super simple tapi tetep elegan Ini bisa dipake untuk acara-acara yang mungkin kalian gak mau Keliatan menor tapi tetep keliatan elegan Jadi buat temen-temen yang pengen tau gimana ngedapetin look ini Just keep on watching Oke jadi pertama-tama aku bakal eksfoliasi bibir aku dulu pake lip scrub dari Luxe Crime Habis itu kita bakal pake lip balm-nya juga yang dari Luxe Crime tadi Spray mukaku pake Studio Tropic yang original Priming Water Habis ini aku bakal Apa sih kayak nyabunin alis aku pake Feathers My Brow by Amiraho Disini kita bakal tunggu sampe agak kering Udah agak kering dan udah permukaannya gak lengket lagi Baru aku bakal pakein eyebrow powder Eyebrow powder-nya kalian bebas pake dari mana aja Cuman aku lagi seneng banget pake eyebrow powder-nya Emina yang top secret Aku bakal pake yang warna gelap ini di bagian ujungnya Disini aku bakal pake primernya Untuk primer aku pakein foundation-nya atau makeup-nya ada glow from the within Jadi aku pake BK Backlight Priming Filter Kita lanjut ke foundation Untuk foundation-nya aku lagi suka banget Aku pake foundation dari Y.O.U yang extra full coverage Ini kemana aku dapetin dari dinasi kosmetik Dan ini aku bakal campurin dua warna Kosong dual light dan kosong 3 natural Karena yang satunya ini menurut aku warnanya terlalu kuning Dan yang satunya terlalu pink Jadi aku campurin aja biar netral di skin tone aku Aku lelehin dulu di tangan Dipanasin dulu Biar lebih meresap nanti Pake concealer ini dari L'Oreal yang Infallible Full Wear Jadi ini concealer kesukaan aku Untuk cream foundation-nya aku lagi seneng banget Pake Nars yang Jolce Vita Ini kalo diliat dari sini warnanya serem banget Tapi pas udah dipake warnanya cantik banget Disini aku mau set semuanya pake bedak tabur Dan aku pengen pake bedak tabur dari Makeover yang Power Stay Matifying Transparent Powder Untuk warna pertama transition color Aku bakal pake warna yang ini Warna ini Habis itu untuk warna yang kedua Aku bakal pake warna coklat Yang ini Habis itu untuk warna keduanya Aku bakal pakein yang ini Aku bakal pakewarna ini Kalau campur juga warnanya ini Sama ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disitu buat blush onnya aku bakal pake eyeshadow dari zoeva yang caramel meleng karena aku gak punya warna blush on yang agak-agak mau gitu ini sama ini aku campurin Abis ini aku bakal pake highlighter Stiknya aku bakal pake dari Mineral Botanica yang 115 Amarils Aku bakal kasih glossnya dari Sorca Ini yang outdoor Dan ini dia final looknya Terima kasih banyak buat temen-temen yang udah nonton video ini sampai habis Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel aku supaya gak ketinggalan And I'll see you guys on the next video Bye bye